I feel, I'm studying not with my penis. I'm eating not with my penis. I'm working not with my penis. No, I have no penis. It belongs to my husband. Padahal kita kan juga manusia biasa. Kita juga sama seperti mereka. Cuman kita kan tidak, ini jadi waria itu bukan pilihan. Tapi karena memang terpaksa harus dengan seperti ini, harus menjalani hidup seperti ini ya. Apa boleh buat? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Indonesia saya memilihkan emerik UCI Indonesia saya memilihkan pertumbisan Indonesia Hormat gerak Hormat gerak Pada som merah putih Hormat gerak Freedom Freedom Laki-laki Perempuan Waria 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 itu Sosok-sosok laki Tapi Dia sudah bermetal Morphosa Sebagai seorang perempuan Fisiknya laki-laki Tapi Ini apa? Hasil jiwanya itu perempuan Sosok laki-laki Yang punya jiwa Wanita ya Dia lagi boy Waria ini waria Tapi jadi cewek Wanita yang berwujud seperti pria Kebalik Pria yang berwujud seperti wanita Oh my god Of course they are a woman They feel a woman They have a soul as a woman But as biological They have a testicle So they are a man I'm in the wrong body I'm in the wrong body Now Wanita Adam Was created in around 67-68 When things calmed down After Sukarno was overthrown And everything It was the spring of the new order Things were possible Legal aid Rule of law After killing 500,000 people at least Rule of law Yeah right You know Anyway But they had hope Okay And It's interesting Like now Including the war Yes They call themselves Wadam And in 1980 Our dear Council of ulama Decided They don't like the term Wadam Because Adam Is a prophet In Islam And it is a blasphemy To use His name For the name Of this group of people Who are so abominable Right So What is interesting Is that the then minister Of religious affairs Came up with the word Waria Consulted the president And apparently the president approved So Waria Wanita pria Was more neutral Jiwa dan hati saya perempuan Saya bisa mengadopsi anak Ini anak dari umur satu jam Waktu hamil di abursi Nggak bisa Dibuang Saya hamilin tadi anak saya Itu Saya waria yang Sejak kejir saya waria Sampai Sekarang pun Saya belum pernah Bersunggu dengan perempuan Belum pernah Sekolah saya dulu Di Di Tesantren Kebanyakan kan Cowet semua Terus Akhirnya ya Saya Sering hubungan Saya dengan teman-teman saya Kalau sesungguhnya itu Waria itu Keperempuan Keibuan Kewanitaan Seperti ibu kartini Yang Seperti ibu Jangan Tidak Satu ademik Untuk hidup But Sejuruh Waria Ananya adalah orang yang tidak dapat menerima fisiknya, maksud saya penisnya, tapi saya menerima, saya menerima saya seperti yang saya benar. Saya seorang wanita ketika saya hidup setiap hari, tapi saya punya penis. Tapi nyatanya kok, dia ingin jadi perempuan gitu loh, itu kan macam orang aneh gitu kan. Itu namanya FOMO, namanya FOMO itu laki sama laki itu tidak bagus. Tengah tau, perempuan sama perempuan juga tidak bagus. Laki-laki sama perempuan, dua bisa. Tengah, oke? Tengah. 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 Karena sangat mudah, semua orang menerima mereka di dalam memori kita. Ini adalah pembangunan heteroseksual. Heteroseksual. Tidak ada sepatu untuk waria di negara ini. Mereka membunuh mereka. Mereka membunuh mereka. Ada beberapa contoh kasus ketika waria ditempat mati. Ketika teman-teman ini, sebenarnya ada waria yang dibakar juga hidup-hidup. Ini juga waria yang sampai mati tenggelam waktu ada razia. Sampai saat ini kejelasan hukumnya tidak ada. Jadi kita berpikir bahwa di Indonesia ini kita masih di stikwan yang disimpulasi masih sangat kental. Kalau di Indonesia ini kita memang yang lebih keras itu di tingkat religius. Jadi seakan-akan kita ini manusia yang tidak mempunyai mata bahwa itu kita adalah orang yang terkutuk. Yang dikutuk oleh Tuhan. Bukannya kita ingin menuntut lebih jauh. Tidak sebagai manusia kan seharusnya kan sudah harus haknya sama. Ya kalaupun kita waria tapi sama warga negara yang sama ya sama. Kali-kali-kali adalah halal halal untuk beradikal. Karena mereka orang senar. Senar. Selalu penerima. 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 Penerima yang normal, yang sangat keras. So they don't accept me You're absolutely right when you say that the issue of waria really opens up the whole sphere of morality Which is very political in nature at the moment Which is politicized Religion is politicized Morality is politicized And in the end, the victims are women And the people will love alternative sexuality Waria is part of Indonesia's pluralism You know, waria is actually ingrained in Indonesian culture It's not just a sexual aberration They're actually traditional It's a sightseeing That's why it's a silent Terima kasih telah menonton 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 That's menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton And then Terima menonton 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 Men menonton Terima 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 menonton Halo Terima menonton 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 Terima menonton